Ya, pemirsa pemilihan umum serentak akan dihadapkan dengan dua peristiwa besar, sehingga perlu menyiapkan tahapan-tahapan yang matang. Untuk itu, Gubernur Jambi Al-Haris mengajak seluruh komponen masyarakat bersatu padu agar terwujudnya pemilu yang damai di tahun 2023-2024 mendatang. Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri apel gelar pasukan operasi mantap dalam rangka pengamanan pemilu selasa 17 Oktober. Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri apel gelar pasukan operasi mantap rata 2023-2024 yang dipimpin oleh Kapolda Jambi Irjen Paul Rusti Hartono, yang berlangsung di lapangan kantor Gubernur Jambi selasa 17 Oktober pagi. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Al-Haris bersama Kapolda Jambi Irjen Paul Rusti Hartono turun langsung melakukan pengecekan personil, kemudian dilanjutkan dengan penyematan pita tanda operasi mantap rata 2023-2024. Dalam apel pasukan ini juga digelar simulasi pengamanan pemilu. Gubernur Al-Haris usai apel gelar pasukan mengatakan, Pesta Demokrasi 2024 waktunya berdekatan dengan Bilkada. Oleh sebab itu, perlu persiapan yang matang dari seluruh pihak, baik pengamanan, KPU, bawah seluruh dan masyarakat. Melalui kesiapan pengamanan ini, Al-Haris berharap semua pihak-pihak terkait, saling bersatu padu dalam merangka mewujudkan penyelenggaraan pemilu damai 2023-2024 yang akan datang. Ada dua peristiwa besar. Yang pertama, pemilu pilpres dan pilek. Yang kedua, serentak, bilgup dan juga Bilkada Wakti Wali Kota. Nah, tapi tahapan-tahapannya perlu persiapan yang matang dari seluruh kita semua. Dari pihak pengamanan, dari penyelenggaraan pemilu, bawah seluruh, masyarakat, ini semuanya harus saling bersatu padu. Karena terwujud, pemilu damai di tahun 2023-2024 yang akan datang. Nah, gunanya gelar ini, kita melihat bagaimana kesiapan kita semua. Di sisi pengamanan dan sebagainya. Terima kasih telah menonton!